Hai nah seperti ini ya sember awut nih ya kita lanjut lagi ya kuat-kuat dulu nih medianya Hai sebelum kita pelepasan kawat dan kita pasang lagi nanti ini dulu pecahnya enggak terlalu tinggi ya makanya kelihatan enggak dipecah gitu ya soalnya kan niatnya sih enggak besar-besar amat sih sisnya nanti ya sekitar lingkar tiga puluhan lah ya nanti kita lakukan pemenggalan ya apa pemotongan ya nah ini yang medianya nih Oh apa ya kering banget ya enggak pernah disiram soalnya setung-tung Hai nanem kayaknya enggak pernah disiram ini eh kalau waru saya nah kita lepasin dulu satu-satu kawatnya ya untuk nanti kita mulai ulang lagi eh apa eh pemasangan yang kawatnya kalau ada yang enggak belum maksimal gitu akarnya kita khawatir lagi ya dan kalau pengawatan awas saya biasanya agak dilonggarin kawatnya ya enggak terlalu di tekan gitu ke akarnya biar nanti pasti lepasin tuh pas enggak kayak ini nih ini kan telat gitu jadi nanti enggak berpengaruh terhadap pertumbuhannya gitu nah ini ya kita hilangkan ya yang enggak dibutuhkan kita potong gitu kita potong aja jangan-jangan ragu-ragu gitu nah ini dulu ceritanya ini bibitnya saya nyangkok tadi temen ya dulu nyangkok 8 batang nggak apa-berapa ya saya lupa lagi nah ini ya ini ada yang dominan nanti mungkin akan saya pecah ya yang dominan ini nah yang yang ini kita pecah ya ini terlalu dominan soalnya pecahnya adalah langsung dari atas ya biar nanti ada pembengkakan ya di batangnya biar cepat gede gitu tuh lumayan nih lumayan harus pakai tenaga pecahnya kalau wargu ya sebaiknya kalau mau nyangkok gitu kita harus udah punya apa ya punya pikirannya udah mau motong aja gitu soalnya kalau waru kan enggak tumbuh dari kabium ya sebaiknya tuh kalau nyangkok cari tunasnya yang rapet ya biar nanti kita enggak harus nempel gitu nempel cabang itu seperti ini kan ini lumayan rapet ya untuk mata tunasnya soalnya dulu saya udah sesuaikan pas sebelum nyangkok gitu cari yang rapet gitu ya kalau asalnya kan udah pernah gitu ya ada pengalaman gitu saya nyangkok waru asal-asalan gitu asal nyangkok aja gitu nggak diperhatikan tuh si siapa si mata tunasnya gitu jadi pas saya mau motong tuh bingung gitu cabangnya nggak ada gitu mata tunasnya gitu cuma cuma mata tunas satu aja gitu adanya yang itunya nggak ada nah saya coba tuh tempel ya saya coba tempel nggak tumbuh saya coba tempel dua kali waktu itu nggak mau tumbuh tuh akhirnya apa akhirnya separoh tuh busuk gitu itu pengalaman saya seperti itu ya kadang kan kita bisa program belum tentu kita bisa menempel gitu tapi sih mudah-mudahan temen-temen semuanya bisa program bisa nempel juga jadikan komplit gitu ilmunya gitu kalau saya untuk nempel nempel belum ini sih belum benar-benar bisa gitu ya ilmunya harus diperdalam lagi kayaknya ada udah angka ini nih angka apa eh angka mutumbuh gitu ya udah hijau gitu udah jalan itunya kadang ada yang matuk ayam aduh itu cepot lagi jadi tuh eh banyak itu rintangannya lah untuk kita memprogram suatu bahan gitu pastilah kawan-kawan juga tuh udah ngerasain lah gimana rasanya program bonsai itu kan macam-macam rintangannya lah jadi tuh semuanya pasti akan merasakan gitu gimana sih susah senangnya memprogram sebuah bahan itu untuk menjadi sebuah bonsai gitu atau untuk bisa layak jual gitu ya yang gak bisa dipungkiris ya kita mencoba program dengan moda sekian gitu kan setelah lumayan bagus nanti kita bisa jual juga kan lumayan lah buat ngopi gitu buat beli kopi beli rokok gitu kalau ada yang minat ya harganya sesuai ya kita lepas gitu ya kalau misalkan harganya belum sesuai ya kita lanjut lagi program gitu tuh sebenernya di bonsai nggak ada yang rugi sih cerita nih ya saya pernah program sanjang pas di apa ya pas pas saya pertama pertama potong tuh ada yang tawar 250 nah setelah saya program lagi sekian bulan gitu ya itu lumayan harganya harga jualnya nyampe itu sekitar 2 juta 200 kalau nggak salah ya waktu itu priongkir jadi itu jangan apa ya ya intinya jangan berkeci hati gitu sekarang ditawar segini ya mudah-mudahan ke depannya bisa lebih gitu kalau misalkan harganya belum sesuai di hati gitu itu bisa kita proses lagi gitu soalnya kan lumayan juga gitu untuk program program apa ya program bonsai itu nggak secepat yang dipikirkan gitu kadang kan banyak kendalanya juga gitu yang mungkin untuk video program waru mungkin cukup sekian dulu ya nanti saya akan update lagi ke depannya seperti apa